Serius? Yes. Itu gak sehat, nak. Apakah? Ih, kocak anak-anak. Kirain pada takut. Belanja juga ya. Halo, aku Shani dan kali ini sendirian dan gak tau mau ngapain, ngapain Kak kontennya. Jadi, hari ini kita mau coba, sebenernya kenal sih, kapten kita sama member-membernya. Tidak. Jadi, kita sudah survei ke semua member, member dan Lady Gering School. Oke. Ngejawab, this order. Dari itu, kamu harus mirip salah satu, terbanyak pilihan member apa sih? Oh ya, oke. Jadi kakak sudah survei? Oke. Far banget gak dikasih tau. Jangan. Oke. Kira-kira member lebih pilih pantai atau gunung? Pantai? Jelas ya, berapa lo? Karena gak tau mungkin waktu itu sempet ke Bali bareng, terus mereka kayak seneng aja ke pantai. Terus kemarin waktu event di Bali juga, mereka ke pantai mulu, aku liat sosmed. Jadi kayaknya pantai. Kalo gunung agak capek gak sih naik-naik? Kayaknya pada gak mau. Oke. Jadi jawabannya betul. Pantai. Baru-baru sering ke pantai. Eh, lebih seneng ke pantai. Ke pantai. Yeay. Oke, next. Kira-kira member lebih suka mie goreng atau mie kuat? Mie goreng. Karena gak tau lebih familiar aja kayaknya mie goreng. Oke. Iya gak sih? Oke. Jawabannya mie goreng. Yeay. Oke. Ini seru. Oke. Next. Kira-kira member lebih milih manis atau asin? Sama gak sih? Eh, manis. Manis. Soalnya masih banyak kayak anak-anak muda gitu. Jadi kayaknya lebih suka manis. Oke. Saya kira bener gak ya manis? Bener dong. Bener? Yeay. Oke. Tiga poin loh. Enggak sih ya. Oke lanjut. Oke. Kira-kira member lebih suka baca atau nonton? Nonton? Kalau kamu sendiri kamu lebih suka nonton atau baca? Sekarang lagi baca. Oke. Tapi nonton asik juga. Cuma buat sekarang aku lebih seneng baca. Tapi kayaknya member nonton gak sih? Oke. Jawabannya banyak. Mantap. Yeay. Asik. Oke lanjut. Ini reaksiku kayak kurang heboh gitu gak sih? Enggak ya? Lanjut. Oke. Kira-kira member itu lebih suka rambut pendek atau rambut panjang? Sebenernya tergantung membernya sih. Kayak karakter masing-masing aja. Tapi kayaknya panjang. Kalau kamu sendiri kamu lebih suka nonton? Aku panjang. Aku panjang. Aku panjang dari dulu. Cuman member kayaknya lebih banyak yang suka rambut panjang deh. Soalnya jauh bisa lebih explore kan. Kalau buat hairdo. Gitu. Oke jawabannya bener. Yeay. Oke. Oke kita lanjut. Kira-kira member lebih milih kopi atau teh? Kopi atau teh? Aduh ada yang gak suka kopi lagi. Kak. Ini aku mikirnya nggak apa-apa. Nanti di cut ya? Kopi atau teh? Nggak apa. Nggak apa. Nggak apa. Nggak apa. Nggak apa. Nggak apa. Aku kopi sih. Cuman tuh kayak anak-anak kecilnya tuh emang baru suka kopi ya. Kopi deh. Kopi. Lock ya? Lock. Eh salah nih kalau udah kayak gini. Salah. Tuh kan. Semua tadi aku mau jawab teh tau. Cuman aku suka ngeliat kadang member suka beli kopi kan. Jadi ya udah. It's okay. It's okay. Teh ya berarti? Oke teh. Lanjut. Kira-kira member lebih suka ice cream atau cake? Ice cream? Gampang. Karena kayak lebih gampang aja gitu makannya. Cake kayak susah juga sih carinya dimana. Kan kita sering di FX ya. Pasti seringnya ice cream. Oke. Yeay. Lanjut. Kira-kira member lebih suka makan bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Hah? Emang saya tau ya. Kalau aku, aku nggak diaduk. Member kayaknya diaduk. Kenapa? Karena nggak tau ngeliat aja dari anak-anaknya kayaknya lebih sukanya diaduk. Karakternya ya? Iya. Paling tuh yang nggak suka diaduk tuh kayak aku, Pioni gitu. Minoritas. Kayaknya mayoritas diaduk deh. Siska tuh diaduk. Kalau kamu kenapa lebih suka bubur nggak diaduk? Lebih rapi. Kalau diaduk nggak mau makan. Tapi kayaknya member diaduk. Oke. Jawabannya bubur bener. Yeay. Diaduk ya? Yes. Oke lanjut. Kira-kira member lebih suka horror movie atau thriller movie? Hmm. Horror atau? Thriller. Kayaknya... Ini deh. Thriller nggak sih? Menurut aku. Kalau kamu, kamu lebih suka thriller atau movie? Enggak jodohnya? Enggak jodohnya. Saya sukanya yang romance comedy gitu. Yang lucu. Yang family. Kayaknya ini nggak sih? Thriller kayaknya. Thriller? Yes. Oke. Lebih menantang gitu. Jadi jawabannya itu adalah horror movie. Oke. Ya salah dong. Ya maaf. Sampai ada TV sih bedanya. TV sih ya. Ya. Kirain pada takut. Berani juga ya. Mereka lebih takut tapi penasaran. Oke. Oke. Next. Oke. Member lebih suka kucing atau anjing? Ya beda-beda ini mah. Hah? Kucing atau anjing? Kira-kira protein terbanyak itu apa? Kucing. Aku kucing. Tapi kayaknya member kucing juga. Soalnya ada Zoe. Kamu punya kucing? Punya banyak. Punya banyak. Tapi kayaknya kucing deh. Soalnya kalau ketemu Zoe itu. Aku tuh pernah denger. Karena kamu alergi kucing ya? Iya. Oh iya. Tapi kamu punya kucing? Punya kucing banyak. Ya nggak di. Nggak. Nggak papa. Hah gimana sih? Di nggak papain. Gitu. Oke. Jadi. Eh kucing nggak panci. Ya bener kucing. Yeay. Oke. Oke. Sama kita. Kira-kira member lebih suka makan coklat atau permen? Coklat atau permen? Yes. Coklat atau permen? Kan jadi ini banyak ya bocil-bocil. Iya. Coklat kayaknya. Coklat. Coklat. Kalau kamu filmnya apa? Aku permen. Coklat ya kadang-kadang aja lah. Cuman kalau member kadang tuh suka beli coklat gitu. Sebelum teater atau sebelum apa. Jadi kadang aku suka ngeliat kayak mereka ngebel coklat gitu. Aku minta juga sih kadang. Ya kadang dulu aku suka liat kayak misalnya ada yang tahun atau misalnya ada hari-hari apa. Member tuh suka ngasih coklat? Iya. Oleh-oleh dari mana tuh kadang coklat. Jadi kayaknya lebih ke coklat. Jawabannya apa kak? Iya. Oke kita lanjut. Oke. Kira-kira member lebih suka makan nasi atau makan mie? Nasi. Nasi. Nasi banget sih. Tapi lebih suka kan? Yes. Lebih suka nasi atau mie? Sebenarnya lebih suka nasi. Tapi karena makannya dapatnya mie jadi kayak mau nggak mau makan aja gak sih? Oke. Tapi nasi. Kalau misalnya lebih prefer mie atau nasi? Nasi? Ya aku juga nasi. Tapi sayang member lebih prefer mie. Serius? Yes. Itu nggak sehat mak. Hah? Masa sih? Iya. Mie? Tau nggak yang respon berapa? Siapa? 22 orang. Yang masih respon cuma 8. Hah? Iya. Mie? Mie apa mie? Mie instan? Mie? Apapun. Mie apapun. Instant kah? Atau apakah? Ih kocak anak-anak. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Shock ini aku shock. Kira-kira member lebih suka makan pakai sendok atau makan pakai tangan? Iya. Tergantung makanannya. Sendok atau tangan? Iya. Ah susah. Ini perbedaannya tipis. Tipis. Iya. Berbeda sih. Tapi kira-kira member lebih suka makan dengan mereka. Atau apa? Takut salah. Kayaknya kita harus melihat situasi di mereka. Iya bener. Apakah mereka... Memungkinkan nggak sih kita... Dia makan sendok. Eh pakai sendok. Kalau makan pakai tangan. Tapi aku sering melihat makan pakai tangan juga. Walaupun sebelum teater juga. Kamu bisa cuci tangan. Tapi kadang kalau yang lagi pakai nail art. Berarti nggak mau pakai kuku. Eh nggak mau pakai kuku. Eh nggak mau pakai tangan. Maksudnya ada kukunya gitu kan. Tangan atau sendok ya? Tangan sih. Tangan. Salah ya? Oh serius? Sendok. Oke. Tapi aku juga... Iya bener-bener. Tapi aku juga sendok sih sebenernya. Cuma aku kira pakai tangan. Oke. Oke oke. Kira-kira... Member... Lebih suka pakai sneakers? Atau flat shoes? Sneakers? Kenapa? Tiap ada aja pakainya sneakers. Keliatan. Soalnya kan kita latihan. Terus masih ada yang sekolah. Kadang habis kuliah langsung latihan. Jadi pasti males nggak sih kalau bawa dua sepatu. Jadi langsung aja lah pakai sneakers. Oke. Jawabannya itu bener. Karena semua member belinya sneakers. Iya kan? Serius kan? Oke. Semua member? Iya semua member. Gila. Keren dah. Oke. Kita lanjut. Kira-kira member itu lebih suka style yang boyish? Atau girlie? Beda lagi. Ini tergantung karakter. Banyak nggak perbedaannya? Lumayan. 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 Lumayan? Lumayan banyak, lumayan dikit juga nggak? Gelinya yang kayak apa dulu nih? Nih. Bayangin aku tuh girlie tuh luas. Kalau kamu, kamu bisa kayak yang girlie apa gitu? Girlie? Girlie tapi bukan yang terlalu girlie. Girlie yang simple tapi yang nyaman gitu. Bukan yang rock. Kan ada tuh girlie yang suka pakai dress, pakai rock. Nah itu aku nggak. Cuma Fiona gitu. Iya kan? Kira-kira. Gelie atau boyish ya? Kebanyakan member lebih milih style yang boyish apa yang girlie? Boyish deh kayaknya. Oke, rock ya? Oke ya. Malah ya? Bener. Oke ya? Oke. Bener. Boyish. Oke oke. Kita lanjut. Kira-kira member lebih suka tidur lampunya dimatiin, apa tidur lampunya dinyalain? Matiin. Matiin. Kalau kamu? Matiin juga. Lebih nyaman. Kenapa? Lebih nyaman terus kadang kalau lagi capek gitu kayak ngeliat yang terang udah capek duluan. Karena kan kita perform lightingnya dimana-mana tuh. Di teater juga. Jadi pas nyampe kamar tuh rasanya udah lah pengen yang agak gelap aja. Oke. Kayaknya kebanyakan member setuju soal. Weee. Sebenarnya memang lampunya dimatiin. Tuh kan? Emang lebih enak, lebih nyaman. Oke. Itu lanjut ya. Yes. Yes. Kira-kira kebanyakan member sarapannya enak pake sereal, apa sarapan pake nasi uduk? Sereal atau nasi uduk? Yes. Banyak atau? Banyak. Ini perbedaannya jauh. Sereal berarti? Sereal ya? Hmm. Yakin? Salah ya? Kalau kamu milihnya apa? Sereal? Sereal. Iya. What? Tapi sering juga nasi uduk gimana dong kadang kita makan? Memang kebanyakan orang Indonesia itu makannya nasi uduk ya. Tapi member lo memilih mak sarapan pake sereal. Wih. Iiiih. Serius ya? Serius. Berapa kak? 22. Oke. Kenapa? Karena lebih simple. Karena kadang kita kan capek. Jadi itu kalau misalnya di hotel atau di rumah pengennya cepet gitu kan. Tapi ngisi perut gitu. Jadi sereal. Oke. Makan nasi uduk pagi-pagi suka sakit perut tau. Kakak iya ga? Iya. Aku juga kayak aduh gak bisa deh. Sereal aja. Bukan gak sih? Iya. Sereal aja deh. Lanjut ya. Kira-kira member itu lebih suka tinggal di rumah atau di apartmen? Iya. Beda-beda. Banyak apa sedikit? Bedanya. Banyak banget. Banyak banget. Iii. Banyak banget. Kalo kamu lebih beri permanyaan. Tergantung kalo aku lagi pengen sendiri. Jadi aku di apartmen. Tapi kalo 25 tuh enak pasti kan ada keluarga. Ada yang 6 menit gitu. Jadi ga sepi. Kayaknya... Aduh anak-anak ini... Nah, karena kamu bilang kamu lebih suka sendiri, eh bukan. Jadi kalo misalnya suka sendiri... Ulang. Itu bukannya penilaian orang lain ga? Iya ga sih? Bisa. Bisa mandiri. Cuman ya... Namanya juga perempuan ya. Tapi tetep ada sisi... Enggaknya juga. Tapi kalo emang dipaksa sama keadaan atau memang itu mengharuskan aku buat mandiri kayaknya. Oh ya, aku bisa juga. Karena aku ga mau manja sama diri aku. Kalo pengehatan kamu nih, member-member kebanyakan mandiri atau engga? Soalnya tuh ada juga yang banyak yang tinggal sendiri. Jadi aku bingung. Dan mereka bisa gitu. Ehm... Tapi kalo aku, kalo aku untuk tinggal kayaknya aku ga bisa. Tapi untuk... Kayak mau menyendiri, buat jari... Apa namanya... Tempat yang sepi tuh aku suka. Tapi kalo untuk tinggal... Ini konteksnya tinggal. Tinggal. Ow... Sangat jauh ini kebedaannya. Serius. Rumah deh. Rumah. Oke, lock ya. Lock. Salah kah? Oke, bener ya. Ini karena member-member pada banyak yang tinggal sendiri kali ini. Oh gitu. Oh bener juga ya. Bener-bener. Oke, oke. Rumah. Oke. Kita lanjut. Kira-kira member lebih suka liburan ke luar lebih? Atau liburan ke dalam lebih? Luar. Luar. Kenapa? Keliatan aja deh deh anak-anaknya. Kayaknya maunya yang keluar gitu. Iya ga sih? Kalo kamu sendiri kamu juga gimana? Luar juga. Luar juga. Kenapa? Kenapa ya? Soalnya... Mungkin kalo di Indonesia nantilah bisa next gitu. Cuma kalo keluar kan kita ga tau apaan lagi gitu. Jadi selagi ada kesempatan, ya udah deh keluar dulu. Nanti explore Indonesia-nya nanti. Gitu. Oke. Negara apa yang paling pengen kamu datangin? Pengen? Yang bener-bener ada di wishlist kamu. Swiss. Swiss. Hmm. Eropa, Eropa. Iya kan? Iya. Sumpah aku tuh kayak ngeliat di TikTok gitu kan. Swiss yang pemandangannya bagus gitu. Terus sepi. Bersih. Aku tuh ngerasa kayak. Wah kayaknya kondisinya aku damai banget gitu loh. Terus ya? Iya kayak tanpa gangguan orang. Terus ngeliat kanan-kiri bersih gitu kayak. Aku mau kesana. Tapi Eropa sih. Aku pengen explore Eropa. Udah. Kita next kesana ya? Oke, serius ya? Iya. Terima kasih JKT. Tuh ada yang ngomong. Serius ya? Berarti kamu mikir kalau misalnya member itu lebih suka atau lebih? Iya. Tapi buat liburan yang panjang ya. Tapi kalau buat yang short term gitu gimana ya? Liburan. Iya liburan. Iya liburan. Liburan. Liburan atau liburan cuma sehari dua hari. Nih kalau misalnya kamu ke. Klu dong. Klu. Klu. Liburan. Kamu paling. Paling pengen ngajak members siapa? Kalau negeri. Sebenarnya mau aku ajak. Cuman mungkin yang aku pengen lebih mengenal. Gen 10 deh. Gitu. Karena ya aku seneng aja gitu ngeliat mereka bareng. Terus aku kan belum punya banyak waktu sama mereka. Jadi kayaknya gen 10. Dan itu kan gimana? Kalo itu deket gapapa sih aku kayak ke Malaysia, Singapura. Atau explore Indonesia kayak Bandung. Nah itu aku mau sih. Oke. Nanti kawan-kawan ya. Iya. Ayo dong bikin konten. Mau aku. Aku bikin 10. Oke. Jadi kamu mau terus milih keluar lebih? Ini perbedaannya jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Tapi explore dalam diri juga seru kak. Tuh kan pada ketawa-ketawa aku jadi bingung. Yang mana kak? Gapapa. Kalo ngomongin keluar lebih juga. Tadi salah. Gak-gak aku mikir dulu. Gak-gak aku salah. Gak-gak. Ini harus dibikirkan secara matang-matang. Perbedaannya jauh? Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Liburan. Tuan-tuan itu kira-kira mereka tuh pengennya apa sih? Tuan-tuan lagi sih. Oke. Oke. Bener. Oke. Iya bener. Terima kasih. Oke. Oke semuanya ternyata aku lebih banyak jawab benernya. Jadi semoga sejauh ini aku sudah mengenal member. Tapi tadi agak sedikit salah ya. Sumpah tadi aku pengen jawab teh. Pengen jawab movie tuh aku pengen banget kayak udah terpikirkan. Cuman ya sudah. It's okay. Oke. Nanti next time adain tes lagi ya. Aku pasti lebih banyak. Hehehe. Jangan lupa nontonin terus video JKT4TV. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Bye. 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 Terima kasih.